Pastilah jelek, tapi jangan di ucap, nah kejadian Makanya saya kalau bilang, ji, gue kan diri kejar-kejar kepala botak, pengen hamil Kamu jadi pengen hamil kan ya, disebut tuh, alhamdulillah hamil Hamil, padahal tuh kalau kita mimpi dikejar-kejar kepala botak, bukan hamil bu Jelek benar artinya, keguguran lah Kan dicin gak ada rambut, gak ada remnya, prol aja keluar Ya dong, kepala botak kan gak punya rem Nah, saya bilang pengen hamil, itu bilang kalau pengen liat babi yang mau punya ular, bilang mawati Bilang, suaminya, alhamdulillah sampai mati sama dia, gak bubar-bubar Atau suaminya punya pabrik Atau suaminya sama dia tinggalnya di ponsel indah Jadi ngomongin bagus-bagus aja Kalau gue kasih tau yang jelek, takutnya kejar dia Betul gak buruk? Saya gak mau kasih tau, kamu saya gak pernah kasih tau Udah gue ucap bagus Ci, 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 masa gue dikejar-kejar sapi Pengen dapet undian Eh, dapet undian Dapet undian Dapet motor Soalnya kalau gue kasih tau sekarang, kita kejadian pasti Ya iya, jangan ya Nah, ya udah bilang aja Pengennya apa? Terserah, bebas Oh, gitu Enggak, iya, dia tanyain apa, saya harus gimana Oh, pasti sedekah dong Sedekah Sedekah ke anak yatimnya 10% dari pembersi WC Karena nih, hasilnya jelek Mbaknya sedekah pembersi WC Dua, seratus ribu Buat yang jeleknya Seratus ribu buat Waktinya Nah, ke anak yatimnya 10 kali lipat dari pembersi WC Dua juta Boleh disicin Boleh, ada nilai dua juta Ya ntar dicariin aja pelan-pelan Kan gak bisa Nggak sekaligus, gak apa-apa Tapi harus membersih WC hari itu Ini kan mimpi malam ini Ya udah, besok atau hari ini Ntar sambil jakan udah gue kasih tau Itunya penangkalnya Ya Cepek, cepek Nanti yang kadak yatimnya 2 juta Oke Ada ini? Yang saya tanyain, Pak Ji Saya kan kalau ngaji Eh, kalau sholat dua sama Maghrib, Pak Cahayasin Itu emang gak boleh, Pak Ji? Katanya, aku pada poda masuk Enggak lah Saya yang pas satu Iya Lu baca sekali doang kan? Habis buang, nanti sekali Kadang-kadang dua Iya Tapi dikuturung 41 Enggak Enggak lah, bos Sekarang lu berobatnya ke siapa? Kalau berobatnya ke Kiai Atau ke Ustaz Dia ngasih larangan itu Gak apa-apa, kamu turutin Kan lu berobatnya ke gue Ke Kandang Mbe Gak ada aturannya Boleh Kecuali kalau kamu becayasin telanjang Gak boleh Kalau pas kamu kena, boleh Iya Kamu bacanya Jangan Jadi gini Jangan yang kalau orang takut Terus kamu jalanin Tidak kerja dia Enggak, saya sih Tadinya emang sasi terus saya Tapi tetap aja Saya laksanin aja Iya Tapi gak boleh ada kata masasi Iya Iya Ada kata masasi Masasi itu gak boleh ducak Raku namanya Kemudian aja kerjain Iya, saya kerjain aja Biar rejeki saya terlihat barokah aja Betul Yang saya Bisa Gitu aja pak Iya Ada lagi Alhamdulillah Selesai juga Ketua temen dia Alhamdulillah Yang lagi Bu Ratna Dewi Bu Ratna Dewi Ratna Dewi Ada Tadi ini udah hadir Belik-belik aja Keramas Bu Indri Bu Indri Pulang Pulang Bu Anugrah Bu Anugrah